Intro Beli iPhone 2nd rentan tertipu Itu jelas banget sih sobat Saat kamu belum mengetahui bagaimana melakukan pengecekan Pada handphone 2nd yang mungkin saja Udah mengalami rekondisi Dengan menggunakan spare part kawin Namun apakah semua iPhone 2nd tidak layak dibeli? Jawabannya tidak Kamu masih berkesempatan besar untuk mendapatkan unit terbaik dan original Dengan hanya menyimak video ini sampai habis ya Hanya di udah tau belum ciri iPhone yang menggunakan spare part kawin Intro Cara paling mudah untuk mengetahui spare part di handphonemu itu asli atau palsu Adalah pada bagian informasi Apple Yakni terdapat pada menu setting Kemudian klik about atau mengenai pada Apple kamu Lalu kamu dapat melihat rewired komponen dengan servis perangkat Jika pada bagian tersebut tertera komponen tidak dikenal Maka dapat dipastikan spare part pengganti iPhonemu bukanlah spare part resmi dari Apple atau KW Kedua, ciri lain yang secara langsung bisa kamu temukan adalah pada sektor layar Jika iPhone diganti dengan LCD KW Warna layar yang dihasilkan biasanya agak terlalu kuning ataupun kebiruan Sedangkan layar yang menggunakan LCD asli Akan terlihat lebih balance dan tidak dominan pada warna tertentu Tidak hanya itu, LCD KW biasanya menghilangkan sensitivitas layar loh sobat Sehingga saat digunakan, sentuhannya bisa sedikit meleset di bagian layar yang seharusnya Terakhir, ciri lain saat kamu mendapatkan iPhonemu menggunakan salah satu spare part KW Misalnya pada bagian speaker, saat diputarkan lagu atau suara yang dihasilkan sangat noise Tidak smooth dan terlalu kencang ataupun sedikit kekecilan Seperti yang kita ketahui, iPhone pada seri terdahulu pun gak pernah main-main soal sektor suara Biasanya iPhone menghasilkan suara yang cukup jernih, imbang, dan minim noise Jadi setidaknya saat kamu membeli iPhone 2 dan tidak ingin mendapatkan unit rekondisi dengan spare part KW Pastikan speaker aman terkendali ya sobat Nah itu dia, beberapa ciri umum yang bisa mendeteksi iPhone kamu sudah diganti dengan spare part KW atau tidak Semoga bermanfaat ya sobat Oh iya sebelum pamit, Mimin mau ingetin kamu Buat yang sedang mencari produk-produk IT berkualitas Kamu bisa langsung mengunjungi Elite Store melalui online ataupun offline store terdekat ya sobat Udah pasti deh produknya original dan terjangkau Sekian dari Mimin, see you on the next video, bye bye Sub indo by broth3rmax